Sama si di Indonesia Morning Show, tepat 92 tahun yang lalu, penyair terkemuka Indonesia lahir. Siapakah dia? Si Max. Selengkapnya dalam Today's History. 26 Juli 1922, Hairil Anwar lahir di Medan, Sumatera Utara. Ia mulai menggeluti dunia sastra sejak usia 19 tahun. Hairil mulai dikenal lewat tulisannya di majalah Nissan tahun 1942. Toko sastra angkatan 45 ini mengangkat beragam tema dalam puisinya. Hairil telah menghasilkan 96 karya dan juga dihimpun dalam 3 buku, yaitu Deru Campur Debu, Kerikil Tajam Yang Terampas dan Yang Putus, serta Tiga Menguak Takdir yang telah diterjemahkan dalam bahasa Inggris, Jerman hingga Spanyol. Karyanya yang terkenal hingga saat ini antara lain, Kerawang Bekasi dan Aku. Hairil wafat pada tanggal 28 April 1949 dalam usia 27 tahun. Ya itulah Hairil Anwar, kalau misalnya kita ingat dalam bahasa, oh sorry, pelajaran bahasa Indonesia, gimana teman-teman? Ada pelajaran tentang puisi Aku. Aku? Iya, aku. Tapi kebanyakan puisi-puisi dari Hairil Anwar itu merujuk tentang kematian. Benar. Kemudian dia itu salah satu sosok yang tidak melanjutkan sekolah, tapi sukses menjadi seniman di usia 15 tahun kalau tidak salah ya. Ya, tapi kalau misalnya ingat-ingat puisi Hairil Anwar yang judulnya Aku itu, yang saya ingat bukan waktu sejarah sekolah dulu, Rahma. Film itu loh, film Ada Apa Dengan Cinta, zaman dulu itu. Ikan pemerannya Nikola Saputra dulu sudah terkenal dengan Hairil Anwar dan Aku-Nya. Itu sukses ya, membuat orang menjadi puitis. Oke, kalau tadi kan kita ngomong.